iya gadang kan artinya besar gadang itu besar, iii Barolet gadang, artinya trista besar itu jam, bodoh! jam gadang iya jam gading, jam besar, bodoh! nah, lama kira dia selesai bikin remunis di dunia bayangkan itu di Kabupaten beleng bayangkan wadis mars dia undang SMA di lama kira ada berapa, Dur? satu satu dari kita orang kita orang jadi kita orang sekarang jadi kitong abis itu jadi tong abis itu jadi tong abis itu jadi tong besok-besok iya berkumpul, bercanda, membawa cerita di titik kumpul, sedih jadi bahagia iya kumpul ya ayolah nomor, tempat biasa ya saya tunggu kabar eh dan aku yang terluka oleh hatimu mencoba mengobati periku sendiri aku yakin bisa aku bisa tanpamu mantap sam, sam kidnap sam kidnap apa tuh? orang malam pendi ha? pendi 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 kayak si Allah Allah ilmu bekerja begitu ya jangan jangan aduh bukan lagi tari terian eh abang-abang sehat selalu abang-abang dia kayak yang ditair tiba-tiba look at the star iya look at the star look at the song for you potong rambut oke tapi menurut saya dari semua partai yang ada-ada caleg-calegnya ya kenapa? Aldi Tahir yang paling berhasil loh ih berhasil apa? memancing masa? iya memancing emosi? perdebatan apa istilahnya? sensasi euforia apa? biar kita tau nih goblok enjutsmen enjutsmen adlibs apa? kenapa adlibs? IG story, IG story, IG story ha? kenapa IG story? kenapa IG story? engagement itu bukan engagement juga apa? keterkenalan iya iya seperti itulah keterkenalan tapi ada bahasanya biasa dipakai sama famoselibility nah betul betul itu oh ya gitu ya gitu itu yang saya maksud diaaku dia tapi dia mengaku itu bukan polanya emang itu semua dari Allah kadarullah kadarullah emang betul betul paling seru yang pas dia bilang apa itu tidak membingungkan masyarakat semua bingung saya juga bingung mbak mbak gak bingung? mbak saya kasih tau ya semua manusia itu bingung kita hanya baru tau kalau kita sudah masuk surga kita tidak akan bingung lagi kalau sudah di surga betul 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 banget memang jawaban-jawabannya betul tapi maksudnya bukan itu yang diharapkan kan iya bukan itu jawaban yang diharapkan tapi memang jawabannya betul tapi yang dia punya suara kemute-kemute di TV One itu tiba-tiba hilang kalian percaya tidak? itu dia mute sendiri hahahaha kayak macam dia pu tangan bergerak baru tiba-tiba suara hilang soalnya gak itu sinyal itu eh di kamar bergerak dengan lincah tiba-tiba dia pu tangan maju suara hilang terus Bang Aldi tolong di unmute dulu dia unmute lagi oke sudah sudah oke deh bicara-bicara tiba-tiba kayaknya kalau dia sudah bingung aduh-aduh apa maksudnya mungkin dia ini kali dia sedang berlatih udah pilih NTT loh dia berlatih apa? supaya kayak pimpinan sidang? iya mungkin kalau masuk DPR nanti Depumi kalau dimatikan dia sudah tahu caranya dia sudah terbiasa latihan dia sudah latihan di TV One kita kan cuman mengira-mengira saja tidak ada hubungannya eh maksudnya kamu singgung-singgung Fari Hamzah wis 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 siapa ini tiba-tiba dia masuk apa nih dia masuk apa dia masuk apa eh tapi saya mau tanya dulu hmm belum kita jauh saya mau tanya kamu kemana? iya saya mau tanya tadi kamu bilang sebelum kita jauh kamu kemana? sebelum kita jauh pembahasan pembahasan apa? belum ada di bahasa apa-apa nanti pasti rame pembahasan kan iya 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 kamu mau bilang apa? saya mau tanya bagaimana persiapan reuni lama kira oh aman aman aku ada sebentar ini tayang sudah belum 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 reuni nih belum reuni pas ini tayang belum setelah minggu depan 23 sampai 27 Juni 23 sampai 27 Juni iya iya nah oke baik kita persembahan persembahan sabar persembahan woy hansip bantu PRT yang pegang PRT PRT dulu saja biarin hansip saja oke sip woy hansip kau berdiri disini kau berdiri disini kau berdiri disini oh sorry 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 disitu kau berdiri aku punya hadiah buat kau ini kita persembahan aku punya hadiah buat kau iya sabar 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 ah muntur sedikit ya buat muntur sedikit supaya tidak oke inilah persembahan kami Tua Kerasa dan Titi kumpul untuk Abdul Arshad ya betul 1 2 3 yoi selamat 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 kau baca sendiri duduk disini duduk duduk dibawah duduk dibawah oke coba coba lebar disana selamat dan sukses reuni akbar lamakera seluruh dunia seluruh dunia iya Andi Arshad calon pemimpin lamakera iya berat jadi buat teman-teman di lamakera di seluruh dunia iya silahkan datang iya dan bagi teman-teman lamakera yang di lamakera diam di tempat jangan duduk ke tempat-tempat jangan duduk ke tempat-tempat takutnya orang-orang datang kalian pergi ke tempat lain iya ini persembahan dari kita iya iya sampe sampe mau habis lewuli kan yang takutnya harus dipesan harus dipesan iya takutnya yang dari lamakera seluruh dunia datang iya datang di lamakera pagi pergi liburan itu juga libur panjang libur panjang repot repot bagus sekali bagus sekali kita taruh saling disini tapi Andur disini eh geser sana bang bang pros geser sana sedikit disitu ya tidak bisa di One Love di One Love di One Love di One Love atur nanti episode berikut baru kita pasang ah tidak usah pas satu reuni ini mereka harus ingat dari awal dari awal ini harus ingat ini bagaimana? kita pendurasi abis dan pasang ini tidak apa-apa siapa yang mau ini suka orang konten autentik begini ini lagi jaman lagi jaman lagi jaman bagus 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 orang tidak suka yang katukat apa apa begini saat bagus 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 abdur coba perhatikan abdur kalau dari komposisi warna kayaknya ini kok di perindo ya ini alde taher yang bikin buat abdur terima kasih bung alde taher oke ya ini sudah kayaknya harus kesini biar dia gak jatuh wow 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 nah nanti dipaku lagi paku lagi boleh ini nah nanti atas selatip 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 untuk saudara lu lucu sekali anjing lucu sekali eh kau bilang reuni lama kira lucu bakso nya ini poster ini memang lucu karena saya hostnya weee insyaallah insyaallah lucu ya selatip selatip kawan ayo lakban tadi boleh lakban tadi boleh lak sudah tidak apa bagus kan bupati flores timur orang lama kira senang sekali ini pasti cuma disini bro oke tuh tuh sebentar sebentar besok juga teman-teman kalau ada yang mau reuni reuni berapa berapa kalau mau tempel-tempel begini cuma datang datang saja kita kekumpul segini ya pakai harga ya harga harga nanti kita bikinkan poster yang begini juga sudah kita soundin ternyata kegedean ya karo sudah bilang besar sekali nih ya oke sudah tidak apa-apa sudah tidak pokoknya yang lain tidak terlalu kelihatan tidak apa-apa penting kakak pejabat penting kakak pejabat kakak pejabat silahkan duduk oke gokil selamat dan sukses buat teman-teman lama kira semua semua ini persembahan dari kita untuk keluarga lama kira betul di seluruh dunia betul terimakasih banyak tuan kreasi dan juga titik kumpul yang sudah support itu betul lagban haaah haaah kita tarik kemana itu ini saya sudah kasih tandanya mommet kok ika goblur sekali ika betul disini yang kurang geser ini yang kurang geser kesitu enggak ini ya tulisan lama kira tidak kelihatan paling penting itu tulisan lama tempat yang justru sana harus geser supaya ini bisa dituliskan tidak harus geser kok banyak protes kok bantu saja saya yang bikin pantes jelek tadi bilang bagus padahal frost yang bikin ah kau ini mat cepat cocoknya kok begini iya orang indonesia itu tidak maju-maju karena banyak yang komentar bukan ikut kerja saya yang ikat tadi udah aman saya assalamualaikum ayo segera kita datang pasang ini aja tidak iya tidak pasang kejahat kerja pakti cuma rasa pasang pokoknya reoni akbar lama kera seluruh dunia menganggap gokil abdur asad ya tolong di zoom ini ya calon pemimpin lama kera dia akan menjadi bupati dan memakai topi ke belakang bupati peluang estimul kalau lama kera jadi kaupatin sendiri oh itu harapannya ada harapan wah ini masih desa desa kan tidak kami lama kera sekarang apa desa kan kalau ada lama kera apa desa atau apa desa desa nah tapi kalau dia mekar gitu adonara yang ibu kota ibu kota iya nah lama kera desa saya bikin dari Indonesia dunia bayangkan ini kebupati bayangkan wanit mars dia undang SMA di lama kera ada berapa dur? satu tapi kan dia punya murid banyak tuh banyak ini berarti kalian semua satu senior ya? tapi saya SMA nya di kupang kenapa? lama kera itu tingkat desa tapi desa saja dia paut sampai SMA ada bayangkan satu desa tapi paut sampai SMA ada kesana itu bukan hal baru ya? he? banyak desa juga yang semua lengkap kopi kelurahan deh di Fak-Fak ada paut sampai SMA kelurahan lama kera itu kan kelurahan tapi paut sampai SMA ada ada kelurahan ini kelurahan ini kelurahan Fak-Fak Utara kopinya tempat tinggal? iya yang Fak-Fak Utara finugai itu furuguai itu distrik kecamatan itu oh jangan yang tingkat desa kelurahan ya Fak-Fak Utara SD Yapis SMP Yapis SMK Yapis ada SMP 1 juga di dalam itu mah sapunya juga begitu sapunya malah dia punya SMA 3 kok mau apa? kelurahan Katobengke bukan hal baru bodoh itu mah kelurahan-kelurahan di kota ini kenapa adu-adu desa ya? kenapa adu-adu desa? kok pedes itu tidak ada sekolah? ah! kelurahan yang di desa tapi sabar saya ini penasaran sama Pras Pras, kau itu Padang ada kau punya kampung apa tidak? apa kota? apa memang kota, itu kota maksudnya kau tidak ada kampung kan Padang kan di Sumatera Barat ada kampung-kampung lain-lain kan? aku ada kampung Tanjuang Gadang namanya Tanjuang Gadang iya si Junjung itu berapa kilo dari Medan? eh? eh harusnya dari Padang di Sumatera Barat di Sumatera Barat berarti kesimpulannya bagus kalau ke kampung kita ke Padang iya memang kalau ke Medan jauh loh memang itu tidak perlu ditanyakan kalau lihat neta bisa tahu berarti dari tadi berapa jam? 5 jam dari Padang kalau dari Medan 24 berarti kesimpulannya adalah Medan ke Padang 19 jam aku salah kenapa? Padang lebih selatan lagi itu berarti Barat kenapa selatan itu ke Palemba? Sumatera Barat eh yang lebih selatan Lampung Kumpung iya iya Merak itu juga itu lu sebut barusan itu kayak Berak Merak itu juga memang tapi berarti kalau dari Medan Kampungmu dulu baru Padang atau Medan Padang baru kampung? Jambi dulu oh tidak Padang dulu apa? Padang dulu oh berarti Medan Padang baru Tanjuang Gadang Tanjuang? Tanjuang nan jauh dimatu bukan Tanjuang Gadang itu kampung Tanjuang Gadang Tanjuang Gadang itu layang-layang masyarakat Padang mau maas teman saya tidak bermaksud tidak dia pelaku bagaimana? dia memang bermaksud bermaksud kami tidak secara sadar dan penuh dengan keyakinan dia menyanyikan pas begini-begini baru anda bilang saya sadar dia sebenarnya bilang mabuk eh dia mau jersey jersey gimana? kok tipe-tipe jersey lagi ada orang ya nanti munculkan disini munculkan disini ada orang ya penipu jersey kalau teman-teman kalau teman-teman tidak masalah saya cuma takut udah mulai nge-tweet ada orang nge-tweet masalahnya itunya thumbnailnya itu ada bis persis ada persis solo? iya ada masalah apa dengan Kaesang? Gibran ha? Gibran mali kota solo Kaesang pemilik persis pemilik persis oh iya sudah lah sudah lah pembahasan yang ini saja lah yang ringan-ringan saja iya saya masih penasaran nenek kampung tadi beda tanjang gadang tanjung besar ini tanjung besar betul iya gadang kan artinya besar gadang itu besar iiii barolet gadang itu jam bodoh jam gadang iya jam gadang jam besar bodoh sudah besar sudah sudah suara besar berarti kalau jam gadang artinya jam berarti jam gadang jam jam begadang kan berjam jam kita tidak tidur begadang jadi gadang itu jam iya apa ini apa yang kau minum itu sampai begitu kau dipanggil begadang 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 artinya berjam jam kita tidak tidur yang dia denger dia kasihan waktu udah sekolah dia punya bekal nasi dengan indomie baru indomie nya dapat dari helikopter unison yang pas dibuka udah bercetak tupperware disitu sudah keras pasti baik ada maden cinanya betul maden cinanya aku sudah beramai episode disini aku ngomong sapu istri sudah bisa aku gitu-gitu kalau sudah bisa aneh lo aku akhir-akhir ini apa kamu mau kerja ah tidak enggak dengar sumpah sumpah kalau main main disini enggak dengar sekarang terus kalau masuk rumah panggil ke ai mace sudah tidak panggil sudah tidak panggil ini apa lagi ya mace ai mace ai dia kalau dia punya anak terlalu ribu satu buku ya katanya sekarang ini kalau ngepel bilang selabel juga iya terstadir kan donek oh mas itu donek kotipu kotipu donek orang-orang kupang semua bilang tidak ada yang disebut donek mereka disebut capung kau bilang kau ini kau ini anak lama kira betul stop fitnah-fitnah kota banyak sekali orang tidak ada donek itu sama seperti orang Jakarta tidak tahu ngampleh alah jangan bawa-bawa Jakarta kok baru habis fitnah kupang jangan fitnah Jakarta lagi masalah di titik kumpul dengan babanya kurang kampung tidak bukan kenapa banyak orang kupang yang bilang ah saya dari lahir dong saya dari lahir sampai besar sampai sekarang saya baru tahu sama ada yang pertanyaakan kupang mana oh tempat tempat bermainya ya mungkin di kupangnya dia tidak pakai donek satu-satunya yang saya dapat itu adalah dia sebut kami di rote juga sebut donek jangan-jangan ter-rote di ter-rote saya tidak tahu alur migrasi bahasanya seperti apa pokoknya kami dari kecil bilang donek itu kena tuang dan yang lain dulu kita kena pukul saya suruh akhirnya jalan ini selamat dan sukses leunia 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 langsung ada calon pemimpin episode ini muncul atau gimana gimana episode ini episode ini satu minggu lagi acaranya iya masih ada sekali lagi masih ada sekali lagi iya ini biarkan saja kita sampai kapanpun akan selamat dan selamat ya reuni lama kira reuni lama kira selalu selalu di hati reuni lama kira tapi sabar jangan dulu mengalihkan pembicaraan donek itu dari mana iya maksud itu kalau orang rote yang bilang donek ya berarti orang rote jangkuh bau bau ke kupang betul saya ini tidak pernah tinggal di rote terus kalau saya omong gosok itu setiap waktu saya kecil bilang tangkap donek tangkap donek tangkap apa itu ya donek iya iya kan orang kamu satu kelurahan maksudnya donek nama orang orang lama kira sebut donek tidak tidak lama kira beda bahasanya saya tidak tahu bahasa lama kira capung saya tidak tahu kayaknya mulai ada perubahan ya bahasanya iya ada bahasa-bahasa yang dulu kami kecil dipakai sekarang sudah tidak dipakai tapi kita bicara sok penjelasan apa segala macam orang yang nonton juga kupang rote sama kira apa bedanya sama seperti nama-nama hewan itu banyak dik-dik haaah dik-dik kalian tidak tahu di kupang itu ada nama dik-dik nanti ada orang kupang bilang dik-dik kami tidak tahu dik-dik dia memang tidak tahu dik-dik apa itu pengarang segala ya dik ini kan bahasa inggris kan iya iya tahu iya iya itu dik-dik itu dik-dik itu hewan musuhnya bang madun bang madun itu orang son di film oh oh dik-dik itu dia bukan kayak dia punya ini apa sih namanya bukan krik-krik itu kakarlak kakarlak kecoa kakarlak kecoa kakarlak kecoa kakarlak dikupang juga kakarlak ini bahasa apa ini kakarlak kakarlak itu kecoa kecoa aja kan iya kalau dikupang kakarlak dikupang kakarlak kakarlak kecoak tidak ada bunyi dong ini kecoak bener kecoa akhirnya ada binatang yang kita sama ini kecoak itu kan banyak ya kecoak yang biasa kita lihat di rumah iya iya itu kakarlak kakarlak keren namanya dikupunya kakarlak dikupu telinga keren dikupu telinga keren dikupu telinga tidak keren itu kecoak itu A-nya A-C-K tidak ada yang kawan-kawan saya pakai jadi C-K nah iya kan kecoak kecoaknya itu kecoaknya itu kecoaknya itu kecoaknya 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 apa ya kecoaknya kalau dikupuin ini orang Alma Bwera ya kamu kalau protes itu protes sudah kecoak Samar dik dik dilalani dik dik bel Mal Malis dik 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 gini hewan yang biasa itu kalau kita syuting di hutan atau banyak-banyak pohon kalau CTS yang pas di Kbeda itu dia yang bunyi orang-orang dia bukan karena ini angkutan dia bukan odong-odong dia bukan pukulnya 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 eh eh baikayım hei 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 bangarit cabut paku, cabut paku di demen kepala tuh siapa senjata cepet hei 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 tidak ada, saya pukul kopo gini gue diam, saya cabut kopo batam besar harus main kunci pipa kalo itu itu bahasa berhasilnya apa dik-dik orong-orong saya tidak tau bahasa orong-orong sabar hati pokoknya yang bunyi yang kiii orong-orong nanti kalo kita tangkap dia dia kan misalkan ini dia ya dia bunyi kan niiiiiii kita tekan gini mati? mati kita lepas lagi, berbunyi lagi niiiiiii bukan mati, makanya dia diam dong suara bunyi mati diam, bilang diam dia diam itu sama saja kayak kau ngomong kuceket ini tuh ini dia punya hewan coba yang lebih utuh itu setengah itu udah pake balas aja saya tangkap hewan tidak pernah bicara dengan dia begini itu dik-dik ada lagi mir itu jangkrik bang tadi bang eh kok gak tau mir bukan saya mau di saya oh di saya juga saya mau itu bahasa belanda itu bahasa kupang kayak ini dong eh belanda ikut-ikut kami nah ini dik-dik betul betul kayak jangkrik berarti tapi kalo jangkrik tuh bunyinya putus-putus dia nih terus niiiiiiii kalo jangkrik karena itu karena itu dia ini dia itu apa? jangkrik dia asal dia punya sayap betul makanya dia gua sudah punya sayap betul makanya kalo kita tekan begini sayapnya berhenti bergetar dia diam dia diam betul namanya dik-dik binatang deh binatang lagi berdebat binatang tidak paham dia ini tidak paham dia pake urut karena dodek sudah patah dia harus berhenti coba aja temen-temen ya dikupang pastikan dik-dik adalah nama binatang ada lagi pado pado apa nih? pado ini banyak orang kupang pasti tidak tau di padang pado banget dia bikin-bikin kalo orang kupang itu tidak tau bukan itu bahasa yang harus kau harus di kampung sekali baru kau tau ini pado itu apa? pado itu ikan pari apa namanya? pado mirip lah pari pado jauh lah bang tapi ini bahasa yang tidak tidak semua anak kupang pake pado ini pado kalo tete ruga kau tau tidak? tete ruga penyu eh dia baru tau kemarin kemarin tuturega tete ruga tete ruga tete ruga tete ruga gogos gogos kosong kalo dikabungnya kau apa nama hewan yang paling aneh? kak pindiang apa itu? yang bau kutubusuk kutubusuk kumat alkat piri kak pindiang aku kutubusuk kutubusuk itu kutubusuk di kami kutubusuk sih iya kalo disini bangsat ya namanya ya eh bangsat ha? bangsat itu tuh tapi tidak tau kalo bangsat itu itu bangau bangsat kutu kasur bangsat itu kutu kasur Kalo bangsa tuh, ini nih Tidak bang Kutu yang dikasur itu kan busuk juga dia Maksudnya, tidak dia tidak bau busuk Kalo kita begini bau Iya tapi tidak saya kutu busuk Kalo kutu busuk itu kok tidak begini dia juga bau Saya mau binatang tikus anda bunuh juga bau Eh kutu busuk Ya kau juga mati juga bau Anda juga Ya itu banyak bau Dia tidak setengah mati Ini banyak bau Pake reksional men Aku bahas apa ya Pake B29 Sekolah Kenapa kamu bahas sekolah tiba-tiba Kenapa kamu tanya ranking Saya mau tanya, kalian pernah makan telur penyu tidak? Pernah? Kalo dipadang namanya talua katuang Talu katuang Jadi dia lembek-lembbek gitu kan Tes talua Tapi aku suka Enak sekali Mohon Perna Bang Arie Perna Itu pencinta lingkungan Itu hewan dilindungi Itu dulu Iya tapi bukan ketuan tangkep dari laut barengin suara jatuh-jatuh dulu Saya tanya dulu waktu jaman Armoko ini Aktivis-aktivis itu belum ada jaman Armoko Iya Nih jaman Armoko Jaman Armoko sama kan Saya juga Saya juga makan waktu saya kecil Waktu kita belum ada kesadaran Saya kayaknya baru satu kali atau dua kali makan bareng itu Saya satu kali Waktu masih dijual itu Tidak boleh Tidak boleh Sudah tidak boleh sekarang Sudah tidak boleh sekarang Adi pinggir jalan Tidak boleh Jadi kalo anda pulang Padang anda harus bereskan yang begitu-begitu Supaya foto bisa kayak begini Eh Tidak Tidak mungkin itu Mereka bikin sendiri Tidak mungkin Kok bisa? Dari dulu begitu Ya mungkin ada yang Ada berakin telur Telur ayam aja Ada yang apa kok Yang ras Yang bukan asli ya Tapi ada cerita menarik tentang konservasi lingkungan Apa tuh? Konservasi lingkungan Iya ini penyu Penyu Har dengar dari Ananan di Raja Ampat Ini har dengar ya Maksudnya Har dengar dari teman-teman di Raja Ampat sendiri Jadi dulu di Raja Ampat itu Penyu itu Orang banyak makan Orang banyak tangkap gitu untuk makan Penyu atau telur? Penyu Oh penyu Oh saya belum pernah makan penyu Jadi populasi penyu itu menurun drastis Hmm Nah Karena pemerintah Khuatir ini penyu bisa punah dari Tempat itu Raja Ampat Raja Ampat Jadi mereka bikin program lah Untuk melindungi penyu ini Hmm Akhirnya mereka Tarik kisah lampau Kisah-kisah lama Kalau penyu itu Salah satu yang Bantu Nenemu yang Raja-Raja Untuk Nyebrang Tiba di tempat itu Jadi penyu itu adalah salah satu hewan yang Dikutuk 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 apa Dikutuk orang jadi bunyuk Orang harus dijaga Bukan 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 dikutuk Bukan bukan dikutuk Jadi dikutuk jadi kakek kami sainin Maksudnya Karena ada cerita-cerita Wih dia durahkan Dia jadikan pari Gitu-gitu Ini mungkin menjelma Menjadi Bukan Dari tadi ceritanya itu Nenemu yang mau ngebrang Nenemu yang mau ngebrang Tatal belum ada Tuturega ini yang bantu Tete ruga Tete ruga ini yang bantu Nah jadi itu penyu Penyu apa Dianggap sebagai hewan yang sakral Habis itu tidak ada orang yang makan Karena mereka Dua makan telur saja Dua makan pokoknya Dua makan telur Dua makan penyu Habis itu populasi meningkat drastis Terlalu banyak Sampai jadi hama lagi Karena Sudah tidak terkontrol Dia punya populasi Akhirnya Dua masuk lagi dengan ini Baru bilang Boleh potong Tapi sesekali aja Jangan terlalu banyak Kalau saya tidak salah Dia punya cerita begitu Artinya apa Mereka itu Yang penting pendekatannya Sebenarnya sesuai dengan Kepercayaan masyarakat setempat Juga bisa Ada tapi mitos-mitos begitu di Padang Kayak Tibur ini Terlalu banyak mitos-mitos Itu aja Maling kundang Berasaan kawes aja mama Maling kundang Batu Maling kundang Mulai purnama Dia menangis katanya Di tempat juga ada batu yang bisa Katanya kayak menangis Kundang maling Mengeluarkan air mata Kalau di NTT Sabar Saya ralat Kalau di Kupang Itu harus spesifik Nanti orang alor bilang Eh di alor tidak ada Memang bukan di alor Kalau di Kupang itu waktu kecil kami Namanya batu badaon Itu sama semua Itu satu Indonesia Hah? Hah? Bukan satu Indonesia Di Papak ada batu badaon Ada batu badaon Dapat kasih taku-kasih taku kan Batu ada jejak daun gitu Kalau kurang ajar yang Dep mama Buka Apa kalau batu badaon Batu badaon itu kisah yang Dep punya mama Masuk ke dalam batu Betul Batu tak buka Dep mama masuk Masuk Karena Dep anak terlalu banyak minta Dep anak tidak 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 patuh Tidak patuh Ditakuti di kita Kisahnya memang begitu Tapi ditakuti di kita Kalau kita kurang ajar nanti Masuk di batu itu Mama yang masuk di batu Iya mama Mama gendong kita orang tuh Kalau mama gendong kamu Bawa masuk ke dalam batu Nanti mama tetap susah Di dalam batu juga tetap harus kau Itu batu badaon Kalau disana ada batu malingpunan Makanya ada mitos Kayak apa itu Nanti batu main angin Terlalu gempit Saya lesu keringat sampingnya Nanti ada batu Karena angin kalian tutup pake Sepadu Eh besok kita lubang-lubang Lobang-lubang disini Nah begini enak Kau lihat deh Manusia ini Nah begitu saja Khusus Mahomet begitu saja Kau lihat deh ya Mahomet Manusia ini Belum memerintah saja Sudah bikin kita kepanasan Iya Apalagi ini memerintah ya Itu batu badaon Iya sama mitos-mitos begitu juga Kalo mitos bulak balik Kelana dalam Ada Oh ini kalo ketemu kuntilanak Telanjang Nanti di Kalo kuntilanak kita Sumpah Kalo ketemu kuntilanak kita telanjang Biar kuntilanak kita lihat Tidak Gini nama dia Engga katanya takut Terima kasih Saya tidak tahu itu Ada begitu Saya tidak tahu itu Kalo kuntilan bel susunya Besar Kau suka kalo begitu Wewe Gombel Di depan tidak ada Tidak ada Iya maksudnya itu umum Bisa punya tempat ada Wewe Gombel Sumiati Oke Wewe Gombel ini Di tengah-tengah sini ada 2-1-2 Itu Apa kabur? Tolong Tolong dulu Kendalikan manusia ini Hei Kau punya teman dulu yang bikin-bikin tato dari getah jambu Ya saya juga bikin Kok bikin apa? Di sini Iya Luka Saya pakai jambu monyet Tidak tidak getah jambu monyet Saya punya tempat teman Dia bikin pakai jambu monyet Sampai sekarang masih ada 2-1-2 di sini Masa? Tapi luka 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 Karena dia jadi luka Kita usahakan sampai luka Tapi gambar 2-1-2 Jadi lebih tertentu lagi Aku tuh cuma ada yang Buahnya kayak Eh Dia kayak Kelapa Apa sih namanya rambutan Tapi warna merah Kita taruh-taruh ke rambut merah Oh Beri-beri Buah kecil kecil Iya Beri Buah beri Dia punya Kayak itu Peacock Ada dia punya Bulu-bulu rambutan gitu Tersebar toh Ya Ya pokoknya dia kecil-kecil Betul Iya buah beri Ter dikasih ke rambut Itu juga apa? Iya Saya tidak tau deh penama ya Itu beri Kalau beri itu black Blackberry tuh Makan PRT PRT ini cuma makan Sudah tidak pikir warga lagi Serius kita mau pasang spandung ini Panas Lampu tempe dari depan baru Ini kan 2 episode aja Besok-besoknya sudah tidak Wah Ini satu episode Saya tuh maksudnya ya Bukan di sini Tempe depan ini Loh Tidak Tempe terlalu besar Maksudnya itu di sini Ah jelek Emang begini tapi ini terlalu besar Terus aja Siapa yang bikin ini Yang punya ide? Anda Iya Eh tapi kalau tumbuh-tumbuhan Tumbuh-tumbuhan juga pakai nama daerah Atau tumbuh-tumbuhannya itu umum saja Kayak bunga flower Eh Bunga kok apa? Flower Bunganya bunga? Flower saya dong Di Fafak orang Fafak bilang beli flower Flower Pasti Berarti kalian Orang Fafak lihat Ini dia akan mencoba-coba mau Fafak tidak ada pertanyaan orang Fafak Kalau dia kan orang lama kira Bicara bahasa kupang Harusnya Bapak yang baru Fafak saatnya saja Saya tuh lahir besar di Kupang Tuhan Tapi kurang lama kira bang Saya tuh menyelesai 3 bahasa Mamat Apa? Di NTT Kalimantan Kan di NTT Bahasa Kupang Bahasa Nagi Bahasa Larantuka Dengan bahasa Lama Kira Nagi sendiri artinya apa? Empat kau Bahasa Jawa kok bisa Nagi itu orang mana Naga Kyo? Nagi itu bahasa Larantuka Kalau Yang saya terima telepon tuh A Yang A Itu bahasa Nagi A Tunggu ya nanti kita ambil disitu A Engkau 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 pikir bang Oh tunggu ya nanti kita ambil disitu Nah itu Kupang Enggak pake beta dong Itu Akses Kupang pake beta Bet Bet Ambo Kadang ada tempat-tempat yang B saja cukup Bet cukup Bet cukup Bet bajalan Ambo Kalian tuh suka motong-motong ya? Punya jadi pu Iya kan Saya sah Kita balik dengan kalian Kalian itu suka tambah-tambah Kampung jadi Kampung lagi Kampung lagi Kebalikan kita nih Lebih baik ditambah daripada dikurang Iya dikurang setengah mati Dulu Kitung Kitorang Bisa jadi berubah Dari kitorang Kitorang Jadi kitorang Sekarang jadi kitorang Kitorang Abis itu jadi tong Abis itu jadi tong Besok-besok Teng 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 Sisa Teng 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 Kalau jadi Teng Itu jadi bukan kaya panggilan Lebih ke nama unsur kimia ya Teng 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 Kamu orang Jadi Kamu orang jadi kamu Jadi Kamu orang jadi kamu Besok-besok KM Berenjani Tapi itu hanya di tempat-tempat Kalau disabnya tempat button Tidak Tidak apa? Oh kalian tetap. Kalian Kalian hendak kemana Hendak? Kalau kami memang KBBI sekali KBBI Aku pernah dengar Bang Ngar itu pertama kali Maksudnya aku jarang dengar berapa bang susu suci? 2013 itu bener-bener aku mendengar orang timur yang ngobrol panjang dengan bahasa dia sendiri yang bikin lucu kakek itu kakek kakek itu teteh iya tapi kan kalo teteh orang bingung nanti kita masuk teteh yang mana nih kecuali pake K, tetek kalian kalo panggil kakek, kakek bayi ini kenapa kakek? kakek? kakek bayi coba ditonton lagi heee anda ngomong kakek itu penekan aja, saya sabar dia bayi kakek jadi bayi bukan bayi, bayi ba ada koma di atas i bayi nah itu bahasa kupang ya kalau bayi itu kakek kalau aku i-nya ha? i-nya 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 tapi kalo dia bilang buton tidak kasih kurang kata tidak potong-potong kata masuk akal tapi buton itu kasih kurang huruf sudah pernah dengar telkom selamat bulan januari dengan bapak saya bapak staffon bapak staffon iya sudah dengar kan? dengan bapak staffon itu orang buton eh begini ya bos itu siapa yang telpon? orang buton itu logat buton saya pikir atan buah logat buton itu eh kok pisana beli ika dulu? ika bukan ikan ika beli ika dulu nah jadi di kasih kurang di huruf ika jadi ik jadi ik kalo di minang ditambah-tambah ya? tambah kampuang anjiang tambah a kampuang kamu itu kenapa senang sekali huruf vokal ketemu dengan huruf vokal? happy aja alasannya happy tapi kenapa padang bukan paduang? eh udah ada angnya kan? eh kalo kalo anjing anjiang kuping? kali ingo eh mande mande pantak bagus pan selain kakekku dulu itu saya nama dari sing abdel oh iya kalo di padang tuh kemana? dari kampang dari kampang kampang itu apa? bahasa kasar kampang itu kamang eh kamu apa kamu? eh kamang eh kamang eh kamang eh kamang ya gitu mau kemana? sabar kamu kamu itu apa? waang waang kamang waang kamang waang kamang kamu waang kamu tuh waang sakit ini apa ya? aden cukup jauh itu lho aden tuh aku Oh Aden itu saya. Kalau Aden, dekatlah sama Aden aku gitu, masih AA pertamanya kan. Tapi kamu, Waang itu jauh loh. Kalau dikau punya kampung, kamu apa? Lu. Mau mana? Mau Kupang? Kupang itu Lu. Lu sama Betta. Betta Lu, Kupang Lu. Contoh bagaimana bahasanya? Mereka itu Jakarta Timur. Kaya Waang tadi, Waang Kama. Waang Kama tadi, Lu mau pi mana? Ah anjing itu Bettawi tuh. Lu mau pi mana? MTT pake Lu. Kan pi. Pake Lu. Saya juga kaget. Pertama saya dengar anak Kupang. Mereka bicara, Lu, Lu semua kan ke belum. Lu kayak janggal segalanya. Kenapa lu bisa tetap di bahasa Timur? Soalnya kan kita suka emosi dengan orang Timur yang baru hidup satu bulan kan. Di Tanah Jawa. Di Tanah Jawa terus balik-balik ke Lu gue. Jadi ketika pernah, pertama dengan MTT bilang, Lu gimai anak ini saya pukul nanti. Iya. Bikin gaya lagi. Orang yang TTT ini mau mempukul. Tidak. Waktu saya belum tahu. Kau saya sih tidak sampai mau pukul. Cuma janggal. Jangan. Tapi mamat. Mamat mau pukul orang anak Kupang. Tidak. Teman-teman. Weet. Trades. Kawan-kawan ku Kupang. Maksudnya itu udah belum tahu. Belum tahu ketika saya punya teman, punya pacar orang Kupang. Baru. Oh. Kau bicara sebarangan terus dik-dik pukul kau nanti. Wee saya sudah pukul dari Abang Donek lagi. Abang Donek sepukul. Abang Donek sepukul saya. Ini dik-dik lagi. Ya tapi itu kalau kau tidak sadar, memang kau pasti akan janggal. Tapi lunya Kupang itu, temannya itu bukan gue, Betta. Betta. Betta dan lu. Kalau lunya ini berarti kayaknya baru dua ribuan. Enggak. Dari zaman dulu kalah. Dari saya lahir pertama kali sudah lu. Nah kemudian, apa kalau bahasa Larentuka. Yang lu tadi itu. Engkau. Engkau. Kewa tadi, lagu Kewa. Itu bisa masuk karena ada bahasa Engkau. Lagu Kewa kan ada Engkau. Engkau. Kenapa ya? Ya benar. Kalau lama kira punya, kamu itu Moe. Moe? Moe. Nah jauh. Moe, 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 moe. Kasihan. Doe, doe, kasihan itu. Itu dua kembar di Manado Salam. Apa itu? Dua kembar. Penjualan albumnya dibangun dengan isu bahwa ini yatim piatu. Biar sebuah orang beli tiket. Bili. Tidak yatim piatu lah. Astaghfirullahaladzim. Orang mama tukang babasso. Bapak pikul bagasso. Mamanya tukang cuci. Tukang babasso. Iya cuci. Iya, tukang cuci. Bapaknya buru bagasso. Buru bagasso. Buru bagasso. Dan video klipnya pakai video klip mamanya dan bapaknya. Bapaknya dorong-dorong barang di pelabuhan. Mamanya lagi cuci di orang. Album belaris. Siapa produsernya itu? Lola Drakil. Iya. Iya Lola Drakil ya. Lola Drakil yang bawa diorang. Berarti kan dia sudah punya anjir. Lola Drakilnya orang Bapang. Mereka tiba di cerita. Orang mana aduh dong? Kupang dong kalau Lola Drakil. Hah? Kayaknya orang Kupang deh. Eh. Rampai kumbu. Betul juga. Betul. Lola Drakil yang menyanyi lagu Ayam dan Lape. See you. Ayam dan Lape. Nah itu. Itu. Itu beda-beda. Makanya. Kalau mau bahasa yang mana. Harus dipertegas dulu yang mana. Makanya anda yang bertigas baru salah. Anda yang bertigas-pertigas baru salah. Sampai sekarang itu masih misterius. Donek itu ada atau tidak? Betul. Donek ada. Sampai ada yang menjelaskan bahwa memang betul. Donek itu banyak-banyak orang. Panjang. Banyak-banyak pasalnya. Kalau satu-dua orang mungkin. Ya ini anak tidak mengikuti persembahan. Saya kirim di grup kan? Iya. Siapa. Siapa ya. Saya punya kepentingan apa untuk ngomong kosong barang Donek ini? Anda juga tidak percaya diri sampai anda tulis di Twitter. Hei orang-orang Kupang. Larifikasi. Iya maksudnya. Saya tak. Memang. Bahasa yang kampung sekali. Kau tahu tidak maksudnya kayak. Aku upang kan kota. Iya tapi. Sekota-kotanya. Jakarta sekota-kotanya kan. Ada tempat-tempat yang bahasanya itu beda dengan. Orang di jaksel sana segala macam. Iya iya iya. Nah kalau tidak di kampung sekali. Itu susi. Susah memang. Susi? Susi tuh susah sekali. Susi tuh susah sekali. Susi tuh susah sekali. Susi tuh susah sekali. Itu susi-susi itu. Orang-orang Timor juga suka main singkatan. Kenapa? Iya nama misalnya kayak. Dama siapa? Tinus Pai. Panggilan Tipa. Seperti mana. Farun Kutanggas. Nama Fakuta. Saya juga orang panggil Akrit. Serius? Akreditasi. Akrit. 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 Upshaat. Upshaat. Tidak saya tidak disingkat. Gitu disingkat-singkat. Pratok. Pratok. Maksudnya ada kawan saya yang disingkat. Nama saya tidak. Kalau dia kan dipanggil Mak. Mamat Al-Katiri. Makar tuh. Mamat Al-Katiri. Oh Makar. R-nya apa? Al-Katiri. R-nya. M-Mamat. A-Al. Tidak. Tidak begitu. M-M-A. Mamat. Al-Katiri. Kar itu Al-Katiri. Al-Kariti dong berarti. Al-Katiri kan ada R di belakang juga. Tidak pas tapi. Tidak pas. Kalau paksakan aja Makar. Iya sudah. Kalau dia Makat. Makat masih masuk. Makat masuk. Uang. Aduh, nama Max. Namah kecil. Aduh. 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 Untuk coba ganti ini. Ganti ini. Ganti F余 Ndf. Jadi Atta.mimi. Atta mimi. Tante tau rand. Mamat. Atta.mimi. Mamat tidak suka Atta.mimi. Kok bisa tidak suka Atta mimi. Masih 10 pussi tau Atta mimi. Ada dia punya 10 pussi tau pun penulis. Atta mimi. Beda-beda yaprom. ״ Kipuriden orang? Akyla Kalian pernah di sekolah menggambar-gambar bawah ini? Gambar baju? Oh iya Tapi saya ada pepukul Tempat? Wah sampai berarti Oh saya tukang gambarnya tapi saya punya baju sendiri saya tidak gambar Sampai berarti Ya kan beda-beda Kan itu tidak kelihatan Mamat Kalau pulang kasih keluar baju baru kelihatan Iya Kok pernah ada juga begitu? Iya 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 Saya tuh tukang gambar-gambar karena saya punya teman tapi saya tidak No fair, no fair saya gambar No fair No fair ini apa? Istilah dulu dulu No fair No fair yang ada mata, no fair Tidak takut No fair No fair No fair No fair No fair Kalau itu stupid saya tahu Apa? Sufit Sufit stupid Saya tahu itu Kalau kami itu zaman yang tangan dengan orang mata mengintip Iya 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 Rambut naik-naik gini Rambut naik-naik gini Bikin tiga biasa tuh Apa tiga? Iya batu-bata terus tiga orang ada satu yang lebih tiga Sama bad boy Bad boy Bad boy Oh iya Bad boy Sama ini yang Yang apa? Yang bulat terus Senyum baru garis-garis Mulut ini apa? Olodum Hah? Olodum apa sih? Ben Abed ya? Blink ya? Blink Bulat Bulat Matanya dikasih X Terus ini Oh Nirvana Nirvana itu Nirvana Nirvana itu Nirvana itu Itu Trafalgar Lao Tidak dapat Tidak dapat Tapi kamu dulu waktu gambar-gambar apa? Kalau saya dulu yang paling sering gambar itu Kita waktu SMP itu slankers Kami slankers dulu Logo slank Logo slank Logo slank yang bikin kupu-kupu Kita semua Kupu-kupu Saya tuh bisa gambar yang kupu-kupu yang bulan Tau yang bulan tidak? Logo slank Matahari ada juga logo slank matahari Terus aku suka bikin WWF WWF Saya tidak bisa gambar itu Gatau logo WWF Cuma huruf saja maksudnya tidak bisa Tidak bisa Yang mana? Yang Smackdown atau yang Panda? Kalau slank bisa Smackdown Ada juga WWF yang Panda Itu jauh sekali Betul Ari Kriting Tapi di jaman sekolah kita tidak tahu itu Tidak tahu itu apa Tiba-tiba gambar Panda WWF Buat apa itu aktif istirahat lagi SMA kita? PANBAN 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 PANJAHITAN BERSODARA Saya kok tahu tidak PANBAN itu PANJAHITAN BERSODARA Tidak tahu PANBAN PANBAN PANJAHITAN PANJAHITAN BERSODARA Saya tahu PANBAN itu gereja tua Iya Itu deh pelagu ini orang ada bilang bersinggatan Yang penting saya tahu Saya juga tahu Siapa punya penyanyi itu kan siapa? LOLOL DRAKEL PANJAHITAN Sampai PANJAHITAN Sampai PANJAHITAN Benny PANJAHITAN Om Benny Sama Deloitte Deloitte dulu Nah kalau Deloitte itu Lloyd Lewis bersaudara Hehehe Deloitte Banyak tapi band-band itu yang bersaudara Apa dulu PANJAHITAN BERSODARA PANJAHITAN BERSODARA Triwambisi Tidak tahu Yang tiga orang Gimana lagunya kalau Triwambisi Eh bukan itu Dua tidak punya lagu sendiri Dua selalu cover lagu Ya sudah ada Kayak Bob Tutupoli cover lagunya Bruri Nah kok pira itu ya itu Triwambisi ini siapa saja Siapa saja Triwambisi ini Ada satu yang suara Pokoknya Don bagi tiga suara Saya lupa nama juga Dua orang dulu dipakai oleh Pemerintah Papua Untuk bikin satu album Papua Padahal mereka Medan Hehehe Padahal mereka Medan Oh Di Medan ada Bika Ambon Tapi Seniman Padang Ini Papua ya Eh Seniman Padang yang di Minang nih ya Ah di Papua di Saat Eh kau punya hidung itu Apa itu Gara-gara tanganku ini Astaga Astaga Ini empat penyanyi Minang Padang Banyak sekali jobnya di Papua Hampir setiap minggu Iya ketimur terus Kami itu tenor sekalian lagu-lagu Padang itu Perk-perk preserved ayu Temanku ya Eee dia begini dibelakang pamu Muka Mamat semua Meen Mamat ya Se gerçek Serius, emang banyak ya menggunakan konser itu LoloDrakel dengan duo Kembal, bagus sekali Kalau saya pernah nonton konser dan saya happy sekali itu konsernya ini Marapu Band, Band Regge nih Itu Band Regge Jogja! Iya, anak-anak Sumba kan? Tidak Sumba juga dan campur Saya nonton di Sumba Lu nonton di Sumba? Lu nonton di Sumba Marapu kan itu ini kepercayaan dari Sumba, itu kepercayaan asli di Sumba, Marapu Saya konser pertama yang saya nonton, Purgatory Anjir keren Oh ini ya Di mana? Kupang Purgatory di Kupang? Iya Dan Anggi Umbara pergi ke sana dong Nah itu dia Jadi saya itu, wah ini cerita epic sekali menurut saya, ini cerita epic sekali Jadi tahun 2005 kalau tidak salah, saya masih SMA Tahun 2005, malam pergantian tahun Anggi Umbara sudah dengar ini? Sudah? Sudah dengar Malam pergantian tahun, waktu pertama kali saya ketemu Anggi Umbara saya langsung bercerita Di Apa namanya? Kita dulu Werewolf Apa? Pergantian tahun, 2005 ke 2006 Di lapangan Polda Kupang Itu bikin poncer Keren berlutup What? Berlutup baru begini Malam tahun baru, polisi juga bikin happy-happy Di konsernya Purgatory itu yang kalau pilot jadi Dinding Abdurraim Bukan, bukan ini di lapangan Polda Orang kan biasa pilih nama-nama Dronek Maksudnya nama-nama Sabara Dia pakai nama lengkap Abdurraim Masa pakai nama Abdurraim? Masa kalau ini? Masa pakai nama Abdurraim? Entah edaannya atau apa Nah band sebelumnya itu Purgatory Oh nonton Purgatory Band bukanya? Bukan, sebelumnya Ya kan, sleep note, sleep note Sleep note Sleep note Alah-alah gitu kan Iya, iya Band metal lah pokoknya Metal Terus? Nah, band-band sebelum itu band-band Kupang dulu lah Band SMA Apa dia pun nama? Safe band datang? Tidak, Safe band bukan Kupang tuh Endari Endari Siapa orang pergi di Kupang? Set 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 Abis itu Purgatory Kami semua paling depan Karena kalian anak black metal ya? Anak punk kami kan Oh iya Kami anak punk Jadi Purgatory Begitu abis Purgatory kami pulang soalnya Kami tidak peduli yang band setelahnya Kami datang di Purgatory Band-band yang recording label-label Kamu tersuka ya? Tidak suka Ngomong anti kemapanan Kau nonton? Kau nonton di Purgatory Apa yang kau rasakan? Purgatory kan? Kami paling depan Kemudian kami teriak lah Mereka sudah setwis lagunya Itu kau Ada setwis lagunya Mereka tapi kita udah tau Kami teriak Mohsau Mohsau Jadi Purgatory itu punya satu lagu judulnya Mohsau Itu kalau kita dengar Itu dia religi itu Mungkin kita pikir Ih lagu apa ini? Tapi begitu dia punya lirik di kulit kaset Itu perjalanannya Nabi Muhammad SAW Betul Mohsau Messenger of God SAW Mohsau Tidak paham kau Tidak paham Dia punya tohon musik tidak ada Nah kami ini Mohsau Terus Yang main keyboard Angkat tangan begini Kemudian dia main Pergantian lagu langsung main Mohsau kan Terus kami bilang Air dong Yang main Ini Ya keyboardnya nih Lempar air Kasih kami Terkena Bertahun-tahun kemudian baru saya tau Yang lempar air ke saya itu Anggi Umbara Anjir Makanya saya bilang epic sekali Cara semesta ini mempertemukan orang Ini air kesuksesan di masa depan Air inilah yang nanti akan kau pakai untuk peluk Bersia Jum Tidak usah mau kesahannya lagi banget Saya punya rumah tangga sudah baik-baik Oh gak marah berantakan Karena gue Lucu sekali Lucu sekali Lucu sekali Makanya kau cari istri kedua itu Heee Gue karena cari istri kedua toh Heee Hah Tidak lah Itu saya konser pertama kan Purgatory Konser pertama yang kalian nonton Kalau aku Anda Konser pertama ya yang pertama kali ditonton Pertama kali ku tonton langsung Hmm Raja dan Ratu Hah Dipandangin Raja dan Ratu ini Raja Ben Raja yang Kasela Iya Raja yang Kasela Dan Ratu Ratu yang masih Duomaya Eh masih Masih Pinkan Mabo Bukan bukan Pinkan Mabo Sama Mulan Pinkan Mabo Sama Mabo Ini tadi Anda bilang Pinkan Mabo 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 Kalau Mabo Mabo Ini Pinkan Mabo Iya 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 Gitu Masih sama Pinkan Mabo atau Sudah sama Mulan Jamila Oh sama Mulan Jamila sudah Waktu itu Mulan Kuok namanya Oh Mulan Kuok Mulan Kuok Itu konsep pertama yang kau nonton Konsep pertama Terus semua orang buka Nganggep kan Ian Kasela itu Sorry Ian ya Juling orang mikir Karena dia pakai kecamata terus Iya iya Ian Kasela Terus semua orang Buka Buka Yang dia buka celana Dibuka 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 Penonton kecewa Karena tidak juling Jadi orang itu berharap Jadi orang itu berharap Buka ternyata Wah 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 Gitu kan Weee Masih gitu Set Wah Biasa saja ternyata Antiklimax Antiklimax Oh apa Konser apa Yang saya pertama nonton ya Pertama nonton Yang saya nonton konser terlalu banyak Saya selupa lagi Tidak mungkin yang di Malang Pasti yang di sana Di sana tidak pernah Waktu saya masih kecil Konser-konser ini saja Tidak ada yang konser Artis besar Selama saat di sana Konser artis besar itu pasti dikendari Hah? Tidak pernah nonton dikendari Tidak pernah sampai ke Buton Tidak pernah nonton dikendari Bawa-bawa kan lumayan kota besar bang Oh pernah 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 Konser pertama yang saya nonton itu justru saya SD Nah Konser yang Golkar bikin Heee Kampanye Masih Paharto nih Bukan kampanye Ini bukan kampanye Bukan nonton Akbar Tanjung ini Iya tapi dulu itu Jaman Ordebar kan orang kampanye bikin konser Iya siapa? Artis-artis banyak Siapa yang datang? Ada punya nama siapa lagi Tantowi Yahya Is Dalia kalo tersetelah Kayaknya-kayaknya Is Dalia dong datang itu Tengoknya penyanyi-penyanyi dong Dut Ternyata Iya biasanya kalo kampanye biasanya dangdut Menarik masa kan Tapi yang berkesan sama saya tuh Dut tuh Kondre Nalin Kondre Nalin Siapa tuh? Raja tuh Raja Masih lagi hype-hype nya ya? Juling Bukan Masa di Padang dia tidak Iya maksudnya dia belajar Dia belajar dari situ kan Wah dia buka Tidak juling Normal Orang kecewa Jadi di Malang Dia buka Begini Gak boleh terulang nih Gak boleh terulang Gak boleh terulang Kegecewaan orang Padang Tidak boleh terjadi di kota lain Tidak dia tidak bikin begitu Udah kesamping sini Ternyata Tersuka nih Jadi dia bikin itu Raja tuh seingat dia bikin Poster 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 bagus Pokoknya pesan Pesan kritis gitu Misalnya Lindungi Buanglah sampah Stok narkoba Iya Pokoknya pesan Dia bikin kertas gitu Selamat dan sukses Reuni lama kecewa Bisa juga Bisa juga Waktu itu sudah ada Reuni lama kecewa Yang tinggal begini Dia pilih pasang foto begini Yang kasihnya dibawah Raja Lama kecewa Misalnya dia tuh Jauhi narkoba Misalnya gitu tuh Dia tuh sign off to drugs gitu misalnya Poster besar Terus yang kertasnya agak transparan Jadi dia siluet di belakang Ngomor dia lari tembus Dia tung 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 Orang-orang, iya apa ini Tung 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 Bahwa dia lari tembus itu kertas Prak Dan pas dia musuh Prak Botongkan semua orang lempar Nah kenapa lempar? Tidak tau Tidak tau Waktu itu Rebut Orang tunggu bensi sudahnya Orang tunggu bensi sudahnya Bumerang Waktu itu orang tunggu bumerang Oh orang tunggu bumerang Oh jadi Oh tau aku Bagian kayak putih lampu Iya kayak putih lampu Lampu indusnya Dia terobos Keren kan? Kalo saya susah tau Oh keren Tiba-tiba Orang lempar karena tidak juling Bukan Orang tunggu bumerang Saya tidak tau Kenapa dong lempar Sekiranya keluar pakai kacamata Ternyata tidak juling Tidak juling Mungkin orang tunggu bumerang Mungkin Nah itu habis itu saya nonton bumerang Kau Kau Ben Ambon itu dulu apa? Trudi Lailosa Robi Lailosa Oh Narue Bukan Nanaku Bukan Walau Tidak tau Bahasa kalian itu Saya juga tidak tau Ben Ambon itu ada Enhoven Enhoven Group Ada Nanaku Group Ada Narue Dua orang ini ada apa ya? Nanaku Yang suara hidung Yang nasional pun ada Dua orang tidak mau kifat Yang suara hidung Bukan Nanaku Bukan Suara hidung Hidungku Rudi Lailosa kan suara hidung Dia bisa masuk di part-part yang tinggi-tinggi Baru dengan suara hidung itu Oh saya tidak tau Itu band itu yang kepentang nonton Band itu Tapi saya punya prestasi di dunia ini apa coba? Apa? Saya nge-MC dan kemudian saya ikut menyanyi satu panggung dengan Black Brothers Black Brothers ini yang mana lagunya? Di Di Pusara Tabernak Itu Legend 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 rock dari Papua This is the rock The pop Hop rock lah Gampang sekali kan Dia jadi-jadi orang Dulu yang terkenal dari Papua itu Black Brothers Setelah Black Brothers Black Sweet Black Brothers Black Brothers Perlagu yang itu Hari Kiamat bagaimana? Pusara Tabernak Bukan Itu Pusara Tabernak Bintang jatuh Hari Kiamat Pengadilan yang penghabisan Itu siapa? Black Brothers Black Brothers Black Sweet Black Sweet Untuk kau aku dan dia Oh Jangan kau Nyalakan Jangan kau padamkan Nyalakan Jangan kau padamkan Berita yang ku nyalain Apa-apa? Ku Black Metal Black Rayer itu Sudah Aku mau pulang saja Sudah Sudah boleh tidak Wih pantai Jangan Jangan Kemarin pagi Dia masih bicara Dan dia berkata Doakanlah diriku Aku tak tahu Ambil kita Ambil kita Ambil kita Ambil kita Tendua Tendu saja disini Kasih tinggal mereka pulang Oke Saya pegang ini Oh itu dalam tam-tami Adakah Panang Terima kasih Ia masih bicara Dan apakah Ia berkata Doakanlah diriku Aku tak tahu Apaけれ pracy есте Ia masih bicara N Abst pendulum Assalamualaikum Itu Metallic Clinic 2 Kaset Metallic Clinic 2 Saya punya itu Bersama Purgatory juga itu Betul Sama Purgatory Balenggalkan dunia Kembali ke asalnya Menghadap ya kuasa Bertemu pacitanya Berderaku Menambah Ia Berkumpul Berjanda Membawa cerita Di titik Kumpul Sedih Jadi Bahagia Ya kumpul ya Ayolah Tempat biasa ya Saya tunggu kabar Bersama Purgatory Bersama Purgatory